Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya di channel kami Oke jadi banyak sekali yang bertanya tentang masalah relay daripada film mobil T120 SS ini ya Nah jadi ada yang bertanya masalah rangkaiannya terus arusnya dari mana-mana dan juga ada yang bertanya kabel kuning dari relay film dari mobil T21 T120 SS ini tidak ada arusnya ya Oke jadi saya akan menjelaskan ini dari rangkaian yang masuk terus penjelasan tentang relainya terminal-terminalnya ya Dukung terus ya channel kami kawan-kawan dan jangan lupa like comment share and subscribe-nya di channel Adi Sabto Teknik Terima kasih Oke jadi di video sebelumnya sudah saya bahas ya fungsi daripada relay film ini dan apa akibatnya bila relay ini mati atau rusak ya eh untuk video sekarang yang saya akan bahas adalah kabel-kabel dari relay film ini ya Nah jadi kemana arah arus kabel ini ya karena di video saya banyak yang bertanya tentang harus dari kabel-kabelnya ini ya terus terus terminalnya nah jadi begini terus juga ada yang bertanya kemarin apabila kabel kuning dan hijau ini diberi arus maka Hai piulpom baru bekerja ya Nah jadi posisinya apabila kabel kuning dan hijau ini diberi arus berarti piulpom ini tidak berfungsi ya Nah itu disebut kita Bypass ya biasanya ini Bypass itu 87 kita langsung jumper ke 30 nah ini 87 yang menuju ke piulpom atau pompa bahan bakar dan yang ini 30 ya yang menuju ke aki atau ke usable link biasanya Oke terus kenapa relay ini dalam keadaan baik tapi Hai tidak berfungsi Oke jadi kita harus mengetahui arus yang masuk daripada Hai relay ini nah jadi relay ini dapat bekerja dapat bekerja apabila Hai kumparan Hai kumparan atau terminal dari Hai 86 dan 85 bertemu arus positif dan negatif maka akan menarik plat kontak untuk menghubungkan setrum 30 menuju ke 87 ini ya Nah jadi itu cara kerjanya daripada relay dan apabila dari salah satu ini tidak ada ada arusnya ada arusnya maka rela ini tidak bakalan bisa bekerja ya Nah jadi Hai disini ada empat terminal atau empat kabel yang masuk ke terminal daripada Hai relaynya Nah jadi yang dua ini arus plus Hai dan yang dua ini negatif dan 887 yang menuju ke 887 yang menuju ke fuel pump jadi arus negatif ini arus yang dari ecu ya Nah perlu saya perjelas lagi jadi Hai ini yang kabel kecil hijauin kabel ini kabel yang kecil ini nah ini terlalu ada di terminal Hai terminal 886 atau pengendali ya Nah jadi pengendalian disini ini dari ecu Hai jadi dari ecu pengendali negatif Nah inilah yang mengendalikan relay jadi pada saat disetar terus kunci dikontak pada posisi on dan pada pada saat mesin bekerja jadi ini yang mengatur Nah jadi setrum negatif ini daripada ecunya ingat ya jadi ini kabel yang paling kecil ini ini setrum dari ecu setrum negatif dari ecu nah inilah yang mengendalikan relay Hai dan nantinya menuju ke piul pam jadi yang mengendalikan itu setrum negatif dari ecu ini nah apabila kabel yang hitam putih ini nah kabel hitam putih ini setrum positif nah jadi apabila tidak ada arusnya di kabel dua ini maka bisa kalian cari di pusi buling yang terdapat di akhirnya Oke ini kita kontak dulu mobilnya itu kita cek arusnya ya Nah jadi disini tidak ada posisi tidak ada arusnya ya Hai arus yang sekali ya Nah jadi ini dia ada arusnya apabila kontak pada posisi on ya nah coba kita kontak pada posisi on oke ini kontak sudah pada posisi on ya Nah kita cek nah disini ada arusnya semua nah disini strom ini strom 15 yang dari pius dan ini strom 30 yang dari akiah nah terus terminal yang di atasnya ini di 87 yang menuju ke pompa bahan bakar dan yang ini ini yang dari ecu yang mengendalikan relay ini untuk memerintahkan piul pam bekerja atau tidaknya ya jadi dari ecu ini ini strom negatif Nah apabila disini tidak ada strom arus negatif berarti ecu mengalami kerusakan atau ecu juga bermasalah nah disitulah yang mengakibatkan 87 ini tidak ada arus menuju ke piul pam karena strom daripada strom 86 strom negatif atau strom negatif dari ecu ini tidak bekerja atau ecu tidak ada memerintahkan relay untuk bekerja untuk mengaktifkan daripada piul pam nah jadi apabila 87 ini atau kabel yang berwarna hijau kuning ini yang menuju ke piul pam ini tidak ada arus maka kalian periksa ini yang hitam putih ini kabel plus dua ini nah yang dari aki atau kalian periksa fiusnya dan yang kecil ini ini kabel daripada ecunya nah terus gimana solusinya jadi solusinya apabila ecu mengalami kerusakan ini untuk sementara kalian bisa bypass jadi kalian bebas nah itu tadi seperti yang bertanya itu apabila diberi arus langsung dari aki kabel yang berwarna hijau dan kuning ini maka mobil bisa hidup karena apa karena posisi pompa daripada pompa minyak bekerja ya nah itu namanya dilangsungkan atau bisa juga kita beri strom negatif di bagian ini ya nah kita langsungkan strom negatif ke sini tanpa melalui ecu ini karena ecu tidak berfungsi atau ecu rusak ya tapi yang paling yang paling benar tadi kita bypass aja ya jadi dari strom 30 ini kita bypass langsung ke 87 ini nah untuk sementara ya tapi cara itu tidak bisa dipakai terus-terusan ya nah jadi karena kenapa dirancang mengendalikannya ini dengan ecu itu penuh dengan perhitungan daripada yang membuat mobil ini ya nah jadi apabila sementara bisa saja jadi dari strom 30 ini kita langsungkan kita jumper ke strom 87 yang menuju ke yang piul pam ini atau yang berwarna kuning dan hijau ini oke itu saja peridu singkat dari saya ya semoga bermanfaat buat kawan-kawan dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa kalaman kawan tuliskan di kolom komentar ya nah jadi ini tadi pembahasannya terus terminalnya juga sudah saya jelaskan ya nah terus kabel ini arusnya dari mana-mana sudah saya jelaskan oke itu aja ya kawan-kawan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati